Terima kasih telah menonton Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 11 Agustus Judul remengan kita, 6 hari penciptaan Ayat Tafalan, keluaran pasal 20 ayat 11 Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan memutuskannya Ketika Allah menyampaikan perintah keempat Pada saat itu juga lah Allah mengingatkan akan lamanya proses penciptaan yang telah dilakukannya Dia berkata, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Itu adalah penegasan Bahwa Allah lah yang berinisiatif dan bekerja dalam karya penciptaan bumi dan segala isinya Oleh mengingat dan pengundusan hari sabat Maka kita harus mengakui Bahwa bumi dan segala isinya Termasuk kita sendiri Bukanlah terjadi karena kebetulan Tetapi semuanya Termasuk kita sendiri Adalah karya ciptaan Allah Ketika Tuhan sudah selesai menciptakan bumi dan segala isinya Termasuk manusia itu sendiri Maka pada hari ketujuh Allah berhenti serta memberkati dan mengutuskannya Betapa pentingnya hari itu Yang tujuannya adalah agar manusia tidak melupakan Allahnya Sebagai kali pencipta Kalau saja Allah berhenti memberkati dan mengutuskan hari sabat Maka demikianlah seharusnya Setiap umatnya patut mengingat Mengutuskan hari sabat itu Oleh berhenti dari segala urusan pekerjaan sehari-hari Lalu mengadakan pertemuan kudus Itulah yang diinginkan oleh Allah Sehingga Allah menegaskan kembali di Bukit Sinai Pelayanan ini dipersembahkan oleh Keluarga Pendeta Kurnaidi Semoga menjadi berkat untuk kita semua